Dari asil audiensi Komisi J bersama dengan bagian pengadaan Seda Kota Batu, sebelumnya telah disampaikan beberapa proyek yang tidak dapat dilaksanakan. Selain itu juga disampaikan bahwa terdapat kendala-kendala yang dialami sehingga proyek tersebut menjadi gagal lelang. Salah satu yang menjadi kendala dalam proses lelang proyek sehingga urung dilaksanakan yaitu berkaitan dengan kelengkapan dokumen. Didik Mahfud, Wakil Ketua Komisi JDPR Jogota Batu menyampaikan bahwa Badan Layanan Pengadaan atau PLP sendiri hanya mengecek harga dan proses lelang. Sedangkan untuk proses kelengkapannya baik dokumen, perencanaan dan lainnya, kewenangan dan tanggung jawab dari SKPD terkait. Sehingga nantinya tidak bisa menyalahkan PLP bila terdapat proyek yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan gagal lelang. Hal tersebut tergantung dari kesiapan SKPD terkait untuk melengkapi dokumen-dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan sebagai penunjang dan persyaratan untuk lelang sebuah proyek. PLP ini hanya mengecek harga dan lelang. Tapi untuk kelengkapan yang lain, perencanaannya apa, itu SKPD. Jadi jangan disalahkan bahwa satu kegiatan yang tidak bisa dilelang karena kesalahan PLP tidak. Tapi itu tergantung dari kesiapan SKPD untuk melengkapi dokumen-dokumen tadi. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan.